Halo teman-teman, kembali lagi di channel Youtubenya Devera TV Dalam video kali ini, channel Youtube Devera TV akan membuat sebuah pecut Di sini kita sudah ada bambu ya Di sini sudah ada bambu Dan di sini juga sudah kita mulai menali Mungkin nanti bakal saya bongkar lagi Supaya kalian juga tahu bagaimana cara pembuatannya Pokoknya ini tuh Kalian yang kalian butuhkan yang pertama itu hanyalah bambu Ini sebuah bambu atau tongkat ya Kecil gini tuh, bisa kita lihat di sini Kalau nggak punya bambu yang setabel ini Bagian sampingnya ini Kalian bisa pakai bambu yang lebih kecil ya Pakai bambu yang kecil gitu ya Lalu tengahnya kan bolongnya juga nggak apa-apa Yang penting ini tuh kayak tongkat gitu Kalau nggak punya tongkat kayak gini pakai kayu juga nggak apa-apa Bisa kok Sangat-sangatlah mudah bikinnya ini Karena ini pakenya cuma tongkat gitu bambu ya Dan di sini juga sudah ada kayak Sebuah tali tambang Tali tambangnya ini sudah saya bikin dari tali rafia Cara pembuatan tali rafia Maksud saya, cara pembuatan tambang dari tali rafia ini Kalian bisa melihat Cara pembuatannya di channel Youtube saya Devera TV Seperti ini ya Bagian ujungnya harus kayak gini Bisa kita lihat tuh Kayak gini kan Nah ya harus kayak gini ya teman-teman Karena kalau nggak ada kayak gininya Sulit sekali untuk mengeluarkan gini Kalau kayak gini tuh Kalau kayak gininya nggak ada Suaranya juga pasti sangat kecil Untuk panjang talinya ini Ini tidak terlalu panjang ya Paling 1,5 meter atau 2 meter Semakin panjang talinya ini semakin baik Jadi kalian bisa pakai tali tambang yang kayak gini Yang lebih panjang juga bisa Terus tongkatnya ini tongkatnya paling cuma setengah meter Ini paling setengah meter doang tongkatnya Semakin panjang tongkatnya ini juga semakin baik Dan kalau semakin pendek juga itu Semakin kecil juga suara yang dihasilkan Jadi kalau pengen suaranya lebih kenceng Tongkatnya harus panjang Dan talinya juga harus panjang Itu rahasianya Ini kita buka dulu bagian ujung ya Ini kan ada lubang nih Ini kita masukin nanti talinya ini ya Seperti biasa Oke ini kita menalinya dengan cara yang lain Yaitu dengan cara seperti ini Kalau biasanya kita menalinya seperti ini Kebalik Kita menalinya kayak gini Kita coba apakah ini bisa nyuarat dengan panjang Ini kita kasih longgar dulu Agak panjang aja gak apa-apa Ini kita tali seperti ini Ini jadi tanpa paku ya Tanpa paku Tanpa pakai jarum-jarum gitu Dibikinnya gak kudu Susah-susah Atau sulit-sulit ya Ini amat mudah sekali Sebentar Mukainya ini pun Ini kita tali segini aja ya Tuh ini segini aja Oke kita mulai menali Yang tadi itu hanya untuk mengukur ya Panjangnya seberapa yang kita inginkan Semakin banyak lilitan ini semakin kuat juga Si pecut ini bisa menggenggam Si bambunya Kita rapetin Biar lebih kuat Oke sampai sini aja Oke sampai sini aja Ini kita masukin Ke lubang sini Ini lubangnya cukup kecil juga Bagaimanapun caranya Ini harus kita Masukin Nah seperti ini Ini sudah masuk Tinggal kita tarik Bagian ujung Jadi lebih mudah Nah bagian sinilah Lumayan agak sulit Karena ini butuh Butuh yang namanya Lebih luas ini ya Harusnya lebih luas ini Nah oke berhasil guys Pecutnya sudah jadi Sangatlah mudah kan Nah oke Pecut sudah jadi Dan sekarang tinggal mainkan Dan Suaranya lumayan keras Kalian bisa dengar tadi ya Suaranya lumayan keras Ini kita akan coba lagi Wow Amat amat keras Kalian bisa membuatnya Di kayak gini nih ya Semakin panjang tongkatnya ini Semakin baik juga Dan semakin panjang talinya ini Juga semakin baik Mungkin karena ininya terlalu banyak Jadinya tuh kayak Berkurang panjang talinya Kalian bisa manjangin lagi talinya Dan jangan lupa juga Untuk menonton video lainnya Di channel youtube saya